Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi buat kita semua dimanapun berada pada hari ini Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan buat anugerahnya yang besar bagi kita Pagi hari ini sebelum kita melangkah Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dalam segmen sabda hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini Hidup yang berdampak Yang terambil dari satu Nats Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keenam belas Demikian firman Tuhan Demikianlah handaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga Saudaraku yang terkasih Tuhan menginginkan setiap kita Orang-orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak bagi dunia dan sesama Dampak atau pengaruh yang dimaksudkan adalah Dampak yang positif bukan yang negatif Dengan kata lain kita harus bisa mempengaruhi orang-orang sekitar melalui teladan hidup yang positif Dan menjadi berkat bagi mereka Supaya kita dapat memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar dan lingkungan Kita harus memiliki karakter yang baik Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Inilah yang sedang Tuhan cari Orang Kristen yang memiliki karakter baik Yang tampak nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan Karena keberadaan orang percaya di tengah dunia ini adalah sebagai surat Kristus yang terbuka Yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga Ayat yang ketiga mengatakan Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup Bukan pada loh-loh batu Melainkan pada loh-loh daging Yaitu di dalam hati manusia Firman Tuhan menegaskan dan mengajak kita pada pagi hari ini Supaya kehidupan kita menjadi terang dan garam Berdampak baik bagi dunia Dan dunia dapat melihat karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita Orang-orang percaya Biarlah Firman ini menjadi satu perenungan bagi kita di sepanjang hari ini Selamat pagi buat kita semua Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin